Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di podcast kelompok 19B Nah, kali ini kita mau membahas tentang One Cove One Year Mungkin kita sebelum mulai, ada banyak kita perkenalan dulu ya Nah, jadi perkenalkan, saya Zabrino Waika Alvin, panggilannya Alvin Dengan NIM B0 418 0138 Saya tidak sendiri, teman-teman ya Saya ditemani oleh dua orang rekan saya, yaitu Aida dan Tita Mungkin Aida bisa terlebih dahulu perkenalan sama teman-teman Silahkan Aida Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Aida Zakiya, NIM B0 418 0148 Oke, itu dari Aida Lanjut ke Dita, silahkan Dita Halo, jadi nama aku Dita Bratom Makuti dengan NIM B0 4189 Oke, gitu ya teman-teman ya Terikit perkenalan dari kelompok 19B Nah, jadi sistem podcast kita kali ini tuh adalah membahas pertanyaan-pertanyaan Yang biasanya muncul ketika kita mendengar kalimat One Cove One Year Mungkin karena biar apa ya, mempersingkat waktu Bisa langsung kita mulai saja Mungkin dari teman-teman ku ini ada pertanyaan terkait One Cove One Year Boleh, sok, ditanyain Aku kepo-kepo nih, apa ada pertanyaan nih yang sering muncul di kepala aku, Fien Jadi, apa sih itu One Cove One Cove One Year? Oke, oke, itu oke Sekarang aku jawab Nah, jadi tadi Dita nanya nih tentang One Cove One Year itu apa Mungkin bakal sedikit apa ya Jelasin nih Nah, jadi One Cove One Year adalah sebuah metode Ya, sebuah metode yang digunakan Agar setiap sapi Induk sapi dapat mengahirkan seekor pedet setiap tahunnya Sesuai namanya One Year One Cove One Year Ya, satu pedet, satu tahun Seperti itu Nah, pada prinsipnya Metode ini Bertujuan untuk menekan ya Menekan interval kelahiran Nah, agar apa? Agar tidak terlalu lama nih Waktu tunggu Kelahiran pedet yang baru Dari kelahiran pedet yang sebelumnya Nah, kalau biasanya tekan Interval tunggu itu ada beberapa bulan ya Nah, kalau dalam metode ini Ada waktu sekitar 90 hari Ya, 90 hari Dimana dibagi menjadi dua bagian Yaitu 50 hari sesudah partus Disebut fase involusi dari Dan 40 hari sisanya Adalah masa dimana Untuk melakukan konsepsi Ya, jadi Ada dua kali kesempatan Untuk melaksanakan perkawinan Baik itu melalui IB Atau perkawinan alami Kayak gitu Seperti itu Oke, Alvin Ya, itu terkait Mungkin ada lagi nih Yang mau kita Apa ya Terkait one cough, one year ini Mau dibahas lagi itu Karena ini masih kurang juga ya Kalau kita misalnya bahas Cuman baru Pengertiannya doang Silahkan Oh iya, Alvin Aku mau tanya Tadi kan Alvin Jelasin Soal Manajemen One cough One cough, one year Nah, apa sih Keuntungan dari Manajemen yang Disebutkan tadi Oke Ngomong-ngomong tentang Keuntungan Karena setiap metode Yang dibuat itu Pasti ada Keuntungan yang ingin dicapai Benar gak sih Nah, jadi teman-teman Apa ya Salah satu hal ya Yang menjadikan teknik Metode One cough, one year ini Penting rasanya untuk dilakukan Ya, adalah untuk Meminimalkan Mengurangi kerugian Dari Interval Kelahiran padat baru Yang tertunda Nah, kan kita tahu tuh Kalau misalnya Pedet Itu Tertunda Kelahirannya Berapa liter susu Yang tidak dapat Diperah dari induknya Gitu kan Nah, jadi Kalau misalnya Pedet Itu Dimaksimalin Interval Kelahiran Apa Pedet yang satu Dengan yang lainnya Jadi Untuk Pemerahan susu Bisa lebih maksimal Yang didapat Seperti itu Sehingga Harapannya Peternak dapat Memperoleh keuntungan Dari produksi Susu Sapi perahnya Itu untuk Sapi perah Nah Untuk sapi potong sendiri Keuntungan dari Metode ini Adalah Pada Apa ya Kan kita tahu tuh Kalau misalnya Setiap hari Sapi itu Akan bertambah Bobot badannya Nah, bayangkan Kalau misalnya Pedetnya Apa ya Terlambat Atau tertunda Kelahirannya Bayangkan Berapa bobot Yang Apa ya Yang di Apa ya Bobot yang tidak didapatkan Dari waktu Yang tertunda itu Gitu kan Jadi Kalau misalnya Sapi Sapi potong Cepat Untuk Lahiran kembali Partus kembali Ya Maka Harapannya Mendapat keuntungan Dari pertambahan Bobot badan Dari pedetnya Seperti itu Gitu Aidan Eh Makasih Alvin Ya Makasih Udah bertanya Nah Itu lagi Terkait Pond-pondnya Nah Mungkin ada lagi nih Yang menurut tanya nih Terkait Wankov-wanker Kan Ya baru kita tahu Apa itu Wankov-wanker Apa itu keuntungan Kayaknya masih ada deh Pertanyaan-pertanyaan Yang kiranya Terlintas Ya Setelah Sedikit Ada Nah Tadi kan Alvin Jelasin ya Teknik ini Penting dalam Meminimalkan Kerugian Tuh ya Jadi yang mau Aku tanyain itu Apa sih yang perlu Diperhatikan Dalam penerapan Wankov-wanker Wankov-wanker ini Oke Jadi kemarin itu Kita ada pengantar Praktikum ya Tadi Ada tuh Enam hal yang perlu Kita perhatikan Agar Program Wankov-wanker ini Tercapai Jadi Enam poin ya Ada enam poin Jadi pertama itu adalah Manajemen pakan Yang baik Ya Agar Kita tahu ya Kalau Sapi itu Merlukan nutrisi Sehingga Kalau misalnya Nutrisinya tercukupi Dengan baik Kita Insya Allah Untuk Program Metode Program One-Clock-One-year ini Dapat tercapai dengan baik Gitu Nah Selanjutnya Poin kedua Itu adalah Kita Memperhatikan BCS Masih ingat gak BCS Ya Jadi BCS Itu adalah Body Condition Score Jadi untuk sapi sendiri BCS-nya itu BCS yang baik Dan 2,5 Lebih Nah Kemudian Poin ketiga Adalah Manajemen Perkembang Biakan Diatur Agar sesuai dengan Interval Kelahiran One-year One-Coff Jadi kalau Di One-year One-Coff Itu kan Kayak dibilang tadi Terdiri dari Peruntang waktu Setahun Yang dibagi menjadi Tiga Fase Fase Kebuntingan hingga Partus Kemudian Fase Involusi Uteri Dan Fase Untuk melakukan Konsepsi Jadi untuk Waktu Kebuntingan itu Ya Itu adalah Sekitar 275 hari Kemudian Untuk Fase Involusi Uteri Ada 50 hari Dan Fase Untuk melakukan Konsepsi Dengan Kesempatan Dua kali Sapi itu Ekstrus Adalah Selama 40 hari Nah Terus Poin keempat Adalah Adanya Sapi Darah Pengganti Atau Refreshment Stock Kemudian selanjutnya Adalah Manajemen Reproduksi Pemanfaatan Sediaan Tertentu Bisa Untuk Memperpendek Masa Interval Kelahiran Yang akan Kita bahas Lagi Kemudian Yang terakhir Adalah Sistem Pencatatan Reproduksi Untuk Fungsinya Kontrol Contohnya Kontrol Dan Sinkronisasi Kayak gitu Kita Oke Alvin Sudah terjawab ya Sudah jelas sekali Jawabannya Makasih Alvin Alhamdulillah Kalau menjawab ya Ada pertanyaan lagi Terkait One Co-Founder ini Sudah tahu Kebetulannya Pengertiannya Sudah Sudah tahu Keuntungan Apa Apa yang perlu Kita perhatikan Nah Pasti ada pertanyaan Lagi yang Menjumpai Silahkan Oke oke Aku lagi deh Kayaknya aku banyak banget Ya nanyanya Maaf ya Sudah Sudah tua Jadi masih Lupa Astagfirullah Aku tuh Mau nanya nih Untuk kalian dua Bagi siapa yang ingat aja ya Disini kan kita Sama-sama sharing Gini Aku tuh mau nanya Sebenernya Persyaratan Semen Sati jantan Yang baik Untuk digunakan Dalam proses Inseminasi buatan Aku kan udah Ngelet jurnal-jurnal tuh Cuman kayak ada Beda-bedanya Beda-beda dikit sih Jadi aku kayak pengen Netapin gitu Menurut kalian Berapa persen sih Semen yang bagus Digunakan untuk Inseminasi buatan Gimana Nah ada yang ingat gak Kira-kira ada yang ingat Aku udah lupa Boleh Ingat dulu Iya Apakah suara aku tertengar Mungkin aku bisa jawab Nah iya Boleh kak itu Suaranya terdengar Terdengar Sama-sama Oke Jadi Tentunya Untuk Menghasilkan Bibit munggul Dalam proses Inseminasi Inseminasi Buatan Kita Memerlukan Kualitas sperma Yang baik Nah Sesefer Sapi jantan Itu Normalnya Akan Menghasilkan Sekitar 2-6 Mililiter Air Sperma Pada Setiap Ejakulasi Nah Jumlah rata-rata Sperma Yang dihasilkan Itu Sekitar 800 juta Permili Dan Bervariasi Antara 500 Dan 2000 juta Sel sperma Permiliter Nah Untuk Melakukan Proses Inseminasi Buatan Semen Yang digunakan Tidak boleh Mengandung Lebih dari 10 Sampai 15 Persen Sperma Abnormal Selain itu Sperma Hidup Setelah Pencairan Itu Sekitar 40% Dan Yang terakhir Jumlah Sperma Hidup Harus Berjumlah Sekitar 6-8 Juta Per Dosis Inseminasi Buatan Mungkin Itu yang Minta Aku Jawab Dita Gimana Dita Dari Jawab Yang Aku Rasa Udah Udah Cukup Cukup Terkait Persyaratan Persyaratan Mungkin dari Dita Baik Aida Sangat Menjawab Sekali Sangat Lengkap Jawabannya Jadi Aku udah Nggak Muter Lagi Mana Yang Berapa Persen Mana Yang Bagus Untuk Semen Sapi Jangan Ini Makasih Aida Jawabannya Ira Sama Dita Dita Dari Jawabannya Aida Cukup Gue Ketan review Tapi aku mau nanya lagi Mau Tanya Nggak apa-apa ya Daripada kita Sesaat dijalankan Jadi kita harus Sharing Terus Terus juga Banyak Nanya Ini untuk Kalian berdua Si Pokoknya Siapa Yang Bisa Jawab Jadi Aku Mau Tanya Cara Metode Yang Baik Untuk Mencapai Tujuan Satu Ekor Pedet Per Ekor Per Tahun Dimana Cara Metode Yang Baik Dilakuin Untuk Mencapai Tujuan Mungkin Aida Ini jago Tentang Estrus Estrus Hewan Mungkin Dari Aida Ada Bisa Menjawab Kegundahan Dari Dita Dita Banyak Pertanyaan Mantap Banyak Pertanyaan Yang muncul Mungkin Dari Aida Bisa Bantu Aku Bicom Silahkan Aida Ya Oke Aku Aku Menjawab Dari Ini Jadi Di Sekarang Ini kan Kita sedang Membahas One of One Year Nah Untuk Mencapai Ada Metode Yang Sangat Baik Yaitu Salah Satunya Dengan Pengendalian Estrus Pengendalian Estrus Itu Dapat Memungkinkan Hewan Terjadi Fertilisasi Pada Waktu Yang Tepat Nah Selain Itu Pengendalian Estrus Mengintensi Terjadinya Estrus Pada Sapi Yang Tidak Terlihat Gejala Estrusnya Jadi Bisa Menangani Sapi Yang Tidak Menandakan Gejala Estrus Begitu Baik Baik Aida Jadi Metode Yang Sangat Baik Itu Pengendalian Estrus Dengan Pengendalian Estrus Kita Dapat Menindusi Estrus Pada Sapi Yang Tidak Terlihat Gejala Estrus Begitu Ya Aida Jadi Aku Paham Jadi Intinya Kita Harus Melakukan Pengendalian Estrus Bagaimana Alvin Apa ya Oke Bener sih Dari Aida Aida jago banget sih Tentang Estrus Estrus Ini ya Banyak nih Penilmunya Dari Aida Ya Mungkin Terkait Dengan Estrus Ada pertanyaan Lagi Mumpung Ada Yang Paham Jadi Mau nanya Aida Atau Dita Juga Boleh Kalau Nah Jadi Mau nanya Terkait Pengendalian Estrus Nah Gimana Sih Prinsip Dari Pengendalian Estrus Sehingga Dapat Tercapai Tujuan Dari Program One Of One Year Gitu Mungkin Ada yang Bisa Bantu Jawab Mudah Nanti Mungkin Bisa Siapa Aida Mungkin Nanti Elisa Silahkan Oke Aku Bantu Jawab Lagi Teman Teman Makas Kepercayaannya Aku Bakal Jawab Jadi Prinsip Pengendalian Estrus Yang Digunakan Dalam Manajemen One Of One Year Itu Didasarkan Oleh Dua Hal Yaitu Yang Pertama Regresi Korpus Luteum Dengan Menggunakan Preparat Prostaglandin F2 Alpha Nah Disini Kita Tahu Bahwa Prostaglandin F2 Alpha Itu Kerenangkan Hormon Dan Selanjutnya Yang Kedua Yaitu Memperpanjang Fase Cell Secara Artifisial Atau Buatan Dengan Menggunakan Preparat Crestar Nah Preparat Crestar Ini Mengandung Hormon Probresteron Sehingga Hormon Dini Dapat Menginusi Terjadinya Korpus Seperti itu Wah Emang Pinter Banget Ya Ini Kalau Tentang Estrus Jago Banget Emang Ahli Dalam Estrus Ini Ahli Pakar Estrus Indonesia Ya Aida Laki Ya Banyak Banget Kalau dari aku Menjauh Banget Pemberian Pesediaannya Tadi Ya Pemerikasi Prostaglandin 2 Alfa Atau Peket 2 Alfa Sama Pemberian Preparat Crestar Yang Ada Kandungan Probrester Alhamdulillah Menjawab Terima kasih Aida Terima kasih Mungkin Apa Ada Pertanyaan-pertanyaan lagi Silahkan Ini nih Aku mau nanya Tadi Diserobot Alvin Sudah Diburin Alvin Jadi aku Mau nanya lagi Jadi aku mau nanya lagi Tadi kan Si Aida Itu udah Jelasin Kalau misalkan Metode yang baik Itu dengan Pengendalian Estrus Aku tuh pernah tuh Baca-baca Kalau metode Pengendalian Estrus Ada beberapa Yang digunakan Tapi aku masih Kurang paham Dengan metode Pro-solving Jadi Apa sih Gimana sih Cara pengendalian Estrus Dengan metode Pro-solving Itu sendiri Aida Oke Aku mau kejawab lagi Mengenai Pengendalian Estrus Dengan metode Pro-solving Nah Jadi Metode Pro-solving Itu Menggunakan Zat aktif Berupa Luprosteal Nah Luprosteal ini Mengantung hormon Prostaglandin F2-alpha Jadi Metode Pro-solving Ini Merupakan Salah satu Prinsip Yang aku Jelasin Tadi Yang Pertanyaan Sebelumnya Yaitu Dia Akan Meregresi Korpus Luteum Dengan Menggunakan Preparat Prostaglandin F2-alpha Nah Prostaglandin F2-alpha Itu Dapat Menginduksi Terjadinya Luteolisis Makanya Terjadi Regresi Korpus Luteum Karena Terjadinya Regresi Korpus Luteum Maka Fase Fase Luteal Akan Berakhir Dari Siklus Reproduksi Tapi Hal Khusus Dari Metode Pro-solving Ini Hanya Dapat Digunakan Untuk Pengendalian Estrus Pada Hewan Siklik Dengan Aktifitas Ovarium Yang Aktif Dan Metode Ini Dapat Dilakukan Pada Hari Ke-15 Siklus Estrus Pada Hewan Api Tersebut Makanya Setelah 2-3 hari Kemudian Hewan Tersebut Yang Sudah Di Treatment Dengan Metode Pro-solving Akan Terjadi Estrus Dan Poses Dapat Dilakukan Seperti Itu Oke Haida Jadi Aku Ngerangkumin Apa Kata Kamu Tadi Tapi Kalau Misalkan Ada Yang Salah Tolong Benerin Lagi Jadi Kalau Misalkan Pakai Metode Pro-solving Zat Aktif Berupa Prosteal Yang Mengandung Hormon Prostar Gondil Prostar Gondil F2 Alpa Jadi Sebenarnya Ini Berarti Fasinya Untuk Comfort Pernik Pasal Luteal Ya Zakiya Ya 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 Betul Oke Baik Aku Sudah Mengerti Sedikit Tentang Metode Pro-solving Makasih Ya Ya Atas Kapan Nya Ya Sama-sama Semoga Membantu Kita Sama-sama Bagi Ia Kita Saling-saling Jawab-jawab Itu ya Biar Sharing-sharing Gitu kan Tujuan-nya kan Nah Tadi-tadi tuh Kita tuh Sadar gak sih Yaida Kita terus Ditanya gitu kan Sekarang Saatnya kita Menyerang Kita serang Dita Dengan pertanyaan-pertanyaan Kayak lagi ujian Ujian ya Ini Iya Kayak ujian Jadi Kan Tadi udah dapet tuh Tentang Estro Sama Sedikit-sedikit Tentang Ibe Mungkin kita mau tanya Ke Dita Dari apa yang dia tahu Tadi ya Yang dari jawaban-jawaban Tadi Apakah Dita ingat Dita benar-benar Memahami Itu mesti kita Jadi pertanyaan Aneida Kalau apa yang aku jawab Oh iya Aku yakin lah Dita mah Pinter Pasti bisa Langsung sekali Dengar Langsung paham Ya keren Oke Mungkin Karena dari tadi Aida yang ditanya Nah mungkin Aida mau nanya Ke Dita Silahkan Silahkan Takut banget nih Gugug Tanya ya Dita Boleh-boleh Kan Disinggung Mengenai Inseminasi buatan Nah aku Tapi jujur Masih kurang tahu nih Mengenai Blind inseminasi Atau Inseminasi Buta Nah Kira-kira Dita tahu Nggak Apa itu Mungkin Dita Kalau tahu Bisa Oke Aku jawab nih ya Blind itu kan buta ya Ya nggak mungkin Kita ngelakuin Inseminasi tanpa mata Kan nggak mungkin ya Nggak bakal jadi Nanti kan Pastinya Jadi sebenarnya itu Maksud apa sih Maksudnya dari Blind inseminasi Jadi Maksud dari Blind inseminasi Ini Maksudnya Jadi Inseminasi yang dilakukan Tanpa Memperlihatkan adanya Gejala-gejala ekstrus Pada hewan betina tersebut Bukan buta Tanpa mata Tapi tanpa Memperlihatkan adanya Gejala-gejala ekstrus Gitu Maksudnya teman-teman Pokoknya jangan terkecoh ya Sama judulnya Atau namanya Itu Gimana Aida Sudah terjawab Oh berarti Itu Inseminasi Buatan yang Dilakukan Pada hewan Atau Terus ya Iya Betul Jadi intinya Bener sih Kita jangan tertipu Dengan namanya Blind inseminasi Gimana Coba Nyi Ibe Tanpa Nggak pakai mata Gitu Susah Susah banget Nah jadi Ingin nanya Dita Mungkin Dita Tahu Bagaimana Cara Kita mengendalikan ekstrus Dengan Metode Menggunakan Kresler Mungkin Dita tadi udah Dapat Insight Dari Aida Dan mungkin Dari Praktikum Praktikum Pengantar praktikum Sebelumnya Mungkin bisa Coba Menerangkan Aku bingung Mungkin bisa Bantu Dita Silahkan Dita Oke Jadi Yang ditanya tuh Pengendalian ekstrus Dengan metode Kresler ya Jadi Aku tuh udah Pernah denger tuh Kemarin Minggu kemarin Kita udah kuliah Tentang Pengendalian ekstrus Terus juga Aku juga pernah tuh Baca-baca jurnal Jadi Sepengetahuan aku nih Metode Kresler itu Gimana caranya Jadi Metode Kresler itu Terdapat Zahat aktif tuh Berupa Nergostom Di dalamnya Jadi Dia mengandung Progesteron Metode Ini juga Dilakukan Dengan Cara Mengimplan Di Intravaginal Si Kresler itu Dia diimplan Di Intravaginal Karena Dia mengandung Hormon Pregosteron Kita tahu kan Kalau misalkan Progesteron itu Akan memberikan Feedback Negatif Ke GNRH Atau Gona Dropping Relasing Hormon Di Hipotalamus Nah Sehingga Dia ini Akan Menghambat Sekresi Dari FSH Atau Volical Stimulatin Hormon Dan Juga Hormon LH Glutenizing Hormon Dari Adenohipofisis Karena Hormon CFSH Dan LH Ini Ditekan Jadi Akan Mengakibatkan Terhambatnya Pematangan Volitodegraf Dan Opulasi Sel Terlur Sehingga Dia Akan Terjadi Perpanjangan Fase Luteal Setelah Itu Intraan Krestar Ini Dipasang Selama 9-10 Hari Pada Hewan Bertina Tersebur Lalu Hewan Betina Tersebut Diinjeksikan Dengan Frosolving Secara Intramuskular Dua hari Sebelum Implant Krestar Dicabut Pada Hari Ke-10 Itu Saat Implant Krestar Dicabut Hari Itu Juga Dilakukan Injeksi PMSD Atau Pregnant Mer Serum Gunadropin Lalu CIB Itu Siap Kita Lakukan Begitu Si Alpin Sedikitnya Kalau Tentang Pengendalian Esklus Dengan Metode Krestar Berarti Memang Metode Ini Ada Langkah-langkah Yang Lebih Spesifik Lagi Tentunya Ada Syarat-Syarat Tentunya Oke Karena Apa Sudah Banyak Banget Kita Bahas Tentunya Terkait Apalagi Tentang Metode One Coff One Year Terus Metode Pengendalian Esklus Tadi Terutama Dan Terkait Banget Dengan One Coff One Year Itu Sendiri Mungkin Udah Dirasa Cukup Bahasannya Karena Udah Banyak Pertanyaan-pertanyaan Yang muncul Penjelasan-penjelasan Yang dipaparkan Terus Kalau dari Aku sih Udah cukup Ya Mungkin Ada pertanyaan Yang terlintas Lagi Kira-kira Kalau aku Udah cukup Dulu Aku mau Nampung Mau baca Ulang Biar ngerti Besok-besok Kita balik Lagi Jadi Sharing Dari Aida Sama Aku Juga Wah Cukup Banget Sih Seru Diskusinya Aku Banyak Dapet Ilmu Dari Alvin Maupun Dari Ndita Makasih Siwanya Ya Emang Bener-bener Itu Bermanfaat Banget Diskusi Kayak Gini Kalau Baca Sendiri Biasanya Ngantuk Serius Bener-bener Lebih Enak Aja Suasainya Kalau Dari Pribadi Oke teman-teman Sepertinya Dari Kelompok 19B Ya Pada podcast Kali ini Terkait bahasan One call One year Dicukupkan dulu ya Sepertinya ya Karena udah banyak banget Yang kita dapat Ilminya Semoga Di lain kesempatan Kita dapat Bertemu lagi Baik dengan tema Yang sama Atau tema Yang berbeda Nah Dan Semoga Bermanfaat Buat kita semua Ilmunya Dan Dalam waktu yang dekat Kita bisa bertemu lagi Ya Dengan Alvin Dengan Dita Dan Aida Ya Gitu ya Mungkin dari Kelompok 19B Sekali lagi Cukup sekian Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Alvin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih